Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua Ketemu lagi bareng saya Masih di channelnya Daddy25 Official Oke teman-teman Tentang kesempatan pagi hari ini seperti biasa Seperti video-video saya sebelumnya Saya kembali lagi hadir di hadapan kalian semua Buat ngajakin kalian jalan-jalan Keliling-keliling lagi Masih di kota Bali Gapan tentunya bosku Dan dalam kesempatan pagi hari ini Sekalian mau muter-muter Habis pagi sebelum kita Bekerja ya Mau healing-hiling dulu Menikmati udara pagi di kota Bali Gapan Yang sangat sejuk ini boska Oke sebelumnya bagaimana kabar kalian semua Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan Sehat al-afiat Dimudahkan rezekinya dan diberikan segala urusannya Amin amin ya Allah ya Allah Oke Oke ini hari apa ya Ini pengambilan video ini hari Jumat Jadi kurang lebih Satu minggu lagi lah ya Lima hari Gak sampai seminggu ya Ya Empat hari atau lima hari lagi lah ya Kita bakal puasa Karena kalau gak salah puasanya hari Rebu atau Kamis gitu ya Jadi kita bakal masukin bulan puasa Kurang lebih setelah seminggu lah Empat hari atau lima hari lagi Gak kerasa banget ya cuy Alhamdulillah kita udah nyampe di bulan remunan lagi Mudah-mudahan dikasih kelancaran Dikasih kesabaran Dikasih ketenangan Gitu ya boy Jadi persiapan kalian apa Untuk menyambut bulan puasa ini cuy Udah siap-siap apa Udah belajar Puasa biar gak kaget Hahaha Ya jadi suasana kota Bali Gapan Kita sekalian lihat ini ya Kota Suasana kota Bali Gapan nih Di hamines Seminggu lah ya Hamines seminggu Masuki bulan puasa Udah banyak banget nih Pasar-pasar Ramadan itu ya Stun-stunnya Udah banyak yang berdiri Gitu cuy Jadi Kalau kalian nih Biasanya kalau pasar Ramadan Yang paling kalian suka dimana nih Boleh lah Kalau misalnya Komentar ya cuy Pasar Ramadan yang sering kalian datengin gitu Jadi gak mesti cuy Kadang Orang-orang balikawan baru gitu Datengin pasar Ramadannya Beli Bapan gak mesti Kadang ada yang sukanya Orang-orang kilo gitu Datengin pasar Ramadan yang di Temung baru gitu Soalnya ada Ada makanan yang gak dijual Ada yang dijual disana gitu Iya kan ada Ada yang disana yang enak Yang disana gitu Gitu gak cuy Makanya buat kalian nih Supanya besar Ramadan yang mana Kalau saya ini Termasuk tim yang bebas Jadi Mau beli dimana Lewat situ Ada Bukaan dah beli Tentang cil Dah Anak suara zaman sekarang ya Asoi-asoi Apa ya Alak SMP kali ini Ajaik Gonsen Mudah 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 Oke boy Kita lanjut lagi ya Kita segala muter-muter Jadi pasar Ramadan yang di dekat tempat kerjanya Di Bali Gawan Baru Udah Udah Terus Biasanya di pasar segar itu Ada Dimana lagi ya Biasanya di sekitar Mall Fantasi itu Ada beberapa gitu Ada tiga Tempat gitu sih Biasanya di situ Setiap tahun Apalagi tahun ini kan Udah bisa dibilang Pandemi udah Gak ada lah ya Jadi orang sudah Sudah bebas Nggak pakai masker Jadi orang lebih Sebagi Pasti lebih rame lagi Tahun ini Gitu boy Ya gak sih Iya dong Makanya Mudah-mudahan Ya Seperti tahun-tahun sebelumnya Bulan-bulan selalu ditunggu Dan pasti Kota paling gapan Ya rame lah Kalau menyambut Ramamannya Cuy Biasanya ada Pawe Ya biasanya ada Ada acara-acara lah Ya di beberapa tempat sih Enggak Nggak di sumar-tumar Disini ada Ada yang menyambut Bulan Ramad Bulan Ramad Dan ini Dengan Ada yang Pawe Pawe Ada yang Obor-obor gitu Tapi gak semua Cuy Jadi udah gak sabar ya Cuy Ini kalau Suasananya Ya Kayak gini Masih Menyambut Minus Lima Ramadhan Ada balik Gapan Cuy Terus kemarin Saya lewat Di gelandasan Di Ruko Bandar Yang saya Pas kemudian kerja Ke arah itu Ke arah Ruko Bandar Di Ruko Bandar Sudah ada Pasar Ramadhan Tuh Sudah dibikin Tuh Stand-stannya Terus biasanya Kalau di tempat Di tempat saya Itu biasanya Disipur Kalau di daerah Kilo itu Disipur Pinggir jalan Tuh Kilo Tiga Disipur Di mana lagi Ya Jadi Pasar Butun Biasanya Banyak yang Jual-jualan Oleh Kalau sudah Daerah Geraha Itu Udah banyak Di daerah Kilo Ya Terus Di mana Lagi Di Ini Apa Namanya Ibu Ibu Ini Manu Banget Kilo Biasanya Di Shopping Di Apa Namanya Di Kebun Sayur Plasa Kebun Sayur Di samping Itu Juga Banyak Disitu Banyak Lah Terus Misalnya Itu Banyak Penjual Penjual Dadakan Kalau Di Bulan Ramadhan Di Depan Depan Rumah Jadi Jualan Jadi Itulah Berkah Bulan Ramadhan Nah Ini Nggak Tahu Nih Nanti Kalau Masuk Bulan Puasa Apakah Ada Perpindahan Cuaca Yang Sendu Sendu Sebulan Ini Kayaknya Kota Bulan Suasanya Lagi Sendu Sendu Kayak Gini Mendung Mendung Grimis Suasanya Tak Menentu Kayaknya Panas Sedikit Dibanding Hujannya Gitu Ya Kalau Kalau Bulan Buasa Iram Enak Enak Banyak Mendung Huj Nya Sih Awalnya Kota Balikapan Kan Panas Ya Nggak Sih Tengah Panas Bukan Kayak Di Bogor Yang Kota Hujan Dingin Walaupun Siang Siang Dingin Panas Gitu Jadi Kalau Suasanya Kayak Gini Buat Pas Enak Lagi Cuy Tampak Enak Lagi Anjai Kalau Kota Balikapan Dung Dung Kayak Ya Mudah Mudahan Tapi Sih Sedih Sepan 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 Bali Minum Es Juga Masih Kuat Gitu 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 Oke Cuy Lanjut Lagi Ini Cuacanya Mendung Mudah Mudah Hujan Tapi Sekayaknya Nggak Ini Cuma Sendu Sendu Doang Nggak 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 Kalau Untuk Jam Segini Ini Sudah Jam 7 Ot Setengah 8 Kalau Mari Senur Senur Begini Itu Berarti Suacanya Harusnya Sudah Lebih Panas Lagi Oke Kita Lanjut Kita Di Seputaran Gunung Sari Ntar Ibu Ibu Mau Mau Naik Angkot Oke Kita Lanjut Lagi Bawa Ska Perjalanannya Termuter Dulu Cuy Hiling Hiling Sebelum Kita Memulai Aktivitas Pagi Ini Enak Bang Si Kena Angin Silir Silir Pagi Pagi Gitu Ya Nah Sudah Banyak Polisi Kalau Pagi Pagi Enak Ini Kalau Nggak Kena Macet Gitu Ya Tapi Kenapa Kalau Apa Ini Belum Jam Jam Setengah Lapan Paling Kalau Macet Macet Tapi Kalau Mendung Mendung Ini Suasanya Tidak Macet Gitu Ya Cuma Kalau Habis Hujan Deras Biasanya Langsung Bada Keluaran Macet Jalan Kalau Mendung Mendung Ini Kayak Walaupun Sudah Siang Masih Sepi Jalan Apa Enggapan Enggapan Daira keluar Rumah Oke Kita Lanjut Lagi Ramadhan Seperti Di sini Biasanya Ada Nggak Sitar Gunung Sari Tapi Biasanya Ada Sih Pingkir Jalan Gitu Ya Yang Jual Jualan Gitu Kalau Di Daira Gun Sari Ini Banyak Jualan Sarapan Pagi Lontong Sayur Apalagi Nasi Kuning Nasi Campur Itu Banyak Sarapan Kalau Daerah Sini Oke Kita Lontong Kita Sampai Di Tengah Kota Sampai Sampai Ke Base Kita Muter Gak Apa Coy Kita Hiling 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 Sampai Dong Oke Kita Ke Arah Kiri Aja Biarlah Ikut Sampai Morah Ya Lama Anoy Cush 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 Wuh Nah Ini Dia Kita Sampai Di Jalan Yang Harus Di Rumah Di Tengah Kota Paling Kapan Yang Kota Ketil Sebentar Aja Kita Jalan Udah Sampai Tengah Kota Aja Polis Polis Polisnya Pake Pespa Itu Beneran Pespa Keren Ya Woy Keren Senggo Wow Kenapa Nih Wore Ibu Ibu Nyebang Please Deh Ya Buat Orang Orang Nih Kalau Mau Meludah Gitu Ya Lagi Kendara Coba Berhenti Dulu Minggir Gitu Biar Enggak Enggak Keman Gak Gak Kena Yang Di Belakang Soalnya Kalau Sambil Jalan Kena Angin Sedikit Banyak Yang Nyi Yiprat Ke Yang Di Belakang Gitu Lagi Kasian Nga Enggak Punya Arif jalan gitu itu udah kemana-mana kalian contoh aja wiper tuh orang yang mengandungin wiper kan itu bersihin wiper terus nyipet kemana-mana airnya kayak gitulah orang-orang udah semua orang coba kalau meludah tuh berhenti dulu minggir nah habis itu baru meludah kita lewat sini aja ya banyak lewat sana enggak patut tuh kita lewat gunmal Gunung Malang sampai santai cuy pagi-pagi happy mendukung-dukung sembuh enaknya tuh acennya hai 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 Wadidah Gunung Malang juga banyak sih yang jual takjil ya Hai bikin jalan sini tuh hanya banyak tuh kalau udah jam-jam jam-jam 3.00 jam 4.00 itu sudah banyak yang mau jualan itu tapi belum lengkap-lengkap banget gitu cuma kalau udah jam 5.00 itu udah lengkap banget tuh udah banyak oke kita lanjut lagi bos Wow hot saketin Oke kita lanjut gudang balang suasana di hari Jumat kalau hari Jumat tuh kalau pagi tuh agak biasa aja ntar kalau sore nih kalau udah waktunya jam pulang ke jadwal hari Jumat waduh parah waduh hari Jumat sama hari Senin padat terus kalau hari Sabtunya tuh kalau jam 12 tuh kalau udah siang tuh orang pada setengah hari kayak gitu ya makanya jalan tuh banyak padat apalagi yang diteraki waktu dekat pasar buton itu kalau dari Sabtu tengah hari tuh Udah padatnya jalanan cuy atau kalau daerah sini ya dari Gunung-Malang nih pada eh ada kebakan gak nih kalau hari Sabtu setengah hari padatnya sama Jumat-Jumat sore oke PC 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 ini udah mulai manunya kejalanannya harus hati-hati kawan Oke kita lanjut boy Gunung-Malang waksu Wiyo 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 udah mudah rame pindahraan nih kawan-kawan pagi pagi-pagi sudah antri bensin aja tuh bensin rame aja oke kita lanjut lagi waduh waduh oke mungkin saya coba videonya sampai disini ya biar durasinya enggak kepanjangan terima kasih punya buat kalian semua yang menonton video ini sampai habis mudah-mudahan kalian semua sehat jahat dimudahkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya terima kasih sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh